Kita mulai, hari kita berdoa Karena setelah ini Akan ada tamu yang sangat spesial Tamu yang luar biasa Karena mungkin kan anak-anak Dulu tau di rumah siapa sejak burunya Kepala sekolahnya siapa Dan nanti akan dijelaskan semua Oleh pemandari yang akan Terimani Bapak Sebelumnya perkenalkan yang di depan Kalian ini Sosok yang satu ini namanya Adalah Mu'ayalmat V'lumbo Dipanggilnya Pak Pak Mengajar agama Kelas tujuh Sebagian delapan dan juga sembilan Ya Sudah siap Mari kita berdoa bersama-sama Semoga acara MPLS Dengan garing via online ini Bisa berjalan dengan panjang Al-Fatihah Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya adalah Topso Terima kasih Dan juga sambutan Dari Kepala sekolah Sekaligus membuka Pelaksanaan PGS Tahun 2020 2021 Saya jelaskan dulu Yang akan Pak Pak Panggil ini adalah Beliau yang berhormat Kepala Sekolah SMP Nasional Malang Namanya adalah Bapak Kukuh Bidarkono SBD Beliau lahir di Lomajang Tanggal 25 September Tahun 1971 Beliau sudah 4 tahun Menjadi Kepala Sekolah Periode ini Dan sepertinya Akan menjadi Kepala Sekolah Doakan bersama-sama Mari kita panggil Beliau yang berhormat Bapak Kukuh Bidarkono Temu tangan Yang di rumah Dalam tangan Waalaikumsalam Pak Kukuh Gimana kabarnya Pak Kukuh Pagi ini Sehat-sehat saja Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Gimana Kegiangan Masih Normal Seperti biasa Terima kasih Sudah di Beri kesempatan Bapak Kukuh Dalam ke Kebukaan NPRS Sama-sama Bapak Ini anak-anak Mungkin bisa Di rumah Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anakku Segalian Saya usahami Saya usahami Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mana tangannya Ayo Dua bilang baiklah Kalau dengar suaranya Bapak Kukuh Kalau mendengar Masih Sehat semuanya Alhamdulillah Yang masuk Sudah 81 Hampir Sekitar 80% Nanti Bapak Kita mulai Saja Mungkin Bapak Kukuh Mungkin Kesibukan Peribadi Selama pandemi Dari mali Ngapain saja Bapak Kukuh Alhamdulillah Bapak 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 Kami Berserta Bapak Kukuh Keluarga Beraktifitas Bekerja 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 Bapak Kukuh Apa yang Sekolah Lakukan Mungkin Sedikit Sikap Seperti apa Memang kita Semuanya Tidak ke Indonesia Saja Di seluruh dunia Kita mendapat musibah Dan Prihatin Sekali Dengan Adanya Pandemi COVID-19 Ini Kita Memang Harus Bekerja Keras Memeras Waktah Bekerja Berlintia Bapak Umur Pada Allah S.W.T. Supaya Pandemi Ini Segera Berakhir Nah Di dalam Dunia Pergidikan Bapak Tidak Nyajir Malam Utamanya Tapi Semuanya Pasti Terlibat Dengan Adanya COVID-19 Di dalam PPGP Tahun Kemarin Tahun Ini Maksud saya Kendalai Diabati Memang Harus Kita Menyesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Nah Di dalam COVID-19 Ini Memang Kendalai Kita Tapi Tentunya Peserta Didik Tidak Bisa Langsung Ke sekolah Sehingga Penerima Ainsesua Baru Harus Satu Bisa Diupayakan Untuk Diadakan Dengan Online Yang Kedua Kalau Orang Tua Itu Banyak Kadang Atau Darah Tidak Terjampok Internet Itu Menjadi Suatu Pendala Orang Tua Yang Tidak Mempunyai Smartphone Itu Menjadi Pendala Kita Sehingga Yang Tidak Bisa Mendaftarkan Di Dalam PPGP Online Maka Diberi Kesempatan Ke Sekolah Langsung Tetapi Dari Orang Ketua Itu Memang Kondisi Lingkungan Siswa Baru Ini Dibatis Jangan Ketua Dari Pihak Sekolah Mungkin Kurang Di Dalam Promosi Jadi Kalau Tahun Kemarin Kita Bisa Berinteraksi Guru Bisa Presentasi Presiden Maka Tahun Ini Agar Sebelum Sesudah Adanya Pandemi Ini Maka Presentasi Dan Tata-tata Ke SDFJ Itu Kurang Jadi Promosi Yang Dihadarkan Di Sekolah Ke SDFJ Itu Jadi Terlambat Itu Pak Mungkin Begini Pak Bukur Diberi Gambaran SMP Nasional Itu Seperti Apa Anak Anak Lagi Merah Sekolah Sebesar Lampang Terus Kegiatannya Apa Saja Dia Tahu Semua Terima Kasih Jadi Sedikit Sejarah Dari SMP Nasional SMP Nasional Itu Merupakan Suatu Lembaga Pendidikan Perkumpulan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Teknologi Teknologi Nasional Itu Terdiri Dari Empat Lembaga Perkumpulan Tentunya Itu Itu ITM Kemudian Tingkat Sekolah Atasnya Itu Ada Dua Lembaga Yaitu SMP Nasional Dan SMP Nasional Kemudian Lembaga Tingkat Dasarnya Atau Pendidikan Itu Ada Di SMP Nasional Nah Jadi Intinya Kita Itu Satu Yayasan Yayasan Namanya Kita Sikap P2 PUTN Atau Yayasan Nasional Supaya Dikinol Lebih Mudah Itu Ada Empat Jadi Anak-anak Sekalian Nanti Kalau Anak-anak Sekalian Apa Bermat Melanjutkan Sekolah Pendidikan Kelebih Tinggi SMP Keatas Misalnya Ke SMP Nasional Ke Se것 Bahkan Ke Ke D Up Dalam Satu Yayasan Itu Pasti Ya Ambil religions Eh Nah Sekolah SMP Nasional Anak-nak-u Mungkin Kalian Belum Bisa Di Sekolah Tepatnya Di Jalan SMP di nomor 50 Malang ya itu di komplek Universitas Kanjuruan Malang kemudian ada SMP Negeri 12 Malang dan juga ada SMA BDRI 6 itu satu komplek satu wilayah di daerah SMP Nasional orang-orangku sekalian untuk tahun ini apabila kita masih diberi kepercayaan sehingga kita orang-orangku sekalian nantinya 3 tahun ke depan kita bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Dewan Guru belajar bersama di SMP kita ini yang tercinta ini itu terdiri dari 4 kelas 7 6 kelas kelas 8 9 4 kelas kelas 9 jadi total kelas kita seluruhnya adalah 14 kelas nah ini cukup besar tapi Alhamdulillah dengan dukungan dari Yayasan juga masyarakat juga wali murid dan semuanya pasi Alhamdulillah nah ini memang anak-anakku sekalian kita harus bersahabat dulu anak-anakku tapi nanti di dalam BNLS ini tentunya Bapak Ibu Guru sudah menyiapkan untuk menampilkan sarana dan prasana sekolah kita dan sebagainya itu nanti bisa menjadi gambaran anak-anakku semuanya gitu Pak anak-anak kepala sekolahnya sudah mempersilahkan cuma karena memang pandemi kita masih belum bisa ke sekolah kalau mau main-main lewat-lewat tidak apa-apa cari yang searah mau kembiruan atau mau kemana ingin lihat sekolahnya oh god tapi jangan masuk dulu karena belum boleh untuk pembelajaran dan lain-lainnya semuanya yang dilaksanakan secara online atau dari nanti-nanti media yang menyusul informasi juga untuk anak-anak bagi yang tidak bisa mengikuti Zoom nanti atau ingin melihat lagi hasil pertamanya tadi bisa di cek di Youtube SMP Nasional Malang nah yang belum subscribe yang belum like dan komen di subscribe dulu biar tahu video update-up SMP Nasional itu apa aja sih biar tahu juga nanti untuk semua wajah-wajahnya guru akan bisa bisa mencoba nah selanjutnya karena kita ini mempunyai dalam momen pengenalan pengenalan MPLS ya maka mungkin ada pesan-pesan mungkin pesan lebih tepatnya dari bapak-bapak sekolah harapan bagi anak-anak nantinya ketika setelah mengikuti MPLS ini dan pasti poin-poin apa saja yang harus sangat diperhatikan ketika MPLS berlaku terima kasih jadi anak-anak sekalian harapan saya selalu pembinaan lembaga mengharapkan kepada anak-anak sekalian tidak lalu situasi COVID-19 ini mari kita semuanya anak-anak sekalian tetap semangat belajar di rumah jangan berusaha disiplin itu suatu modal kita dalam meraih sisi cita-cita kalian belajar kemudian juga yang lebih penting lagi adalah berkira-kira berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan setiap waktu yang ada jangan kita siasakan atau waktu sebaik mungkin di rumah mana waktu untuk belajar mana waktu untuk bermain mana untuk waktu beribadah dan waktu untuk berkumpul dengan keluarga berteman juga pandai-pandai sekarang untuk belajar memilik teman itu yang bisa menjadikan anak-anak sekalian nantinya menjadikan putra putri tunas bangsa ini menjadi harapan negara dan bangsa kita terima kasih Pak Hukum jadi itu ya anak-anak harapan dari para suara mewakili semua jajaran staff karyawan dan juga bapak ibu guru SMP nasional maaf bahwasannya semua materi yang nanti akan di-share di youtube anak-anak bisa langsung memperhatikan atau langsung di-download paling enak di-download bisa kalian lihat di video sewaktu-waktu bisa dilihat-lihat nah yang terakhir Pak Hukum pembukaan MPS Ponggol dibuka untuk anak-anak sudah di-screenshot Bu Mimin di-screenshot biar ada dokumentasinya iya yang memiliki akun OPPO nah ibu sudah keluar kalau anak-anak posisinya yang tegal yang tegal karena akan diambil gambar nah yang tegal siapa itu oke ya 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 sebentar ya ya Terima kasih. 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 Ya anak-anak, hari ini selasa tanggal 15 Juli tahun 2020 pukul 8.55 menit Saya dengan ini resmi menyatakan masa pengenalan lingkungan sekolah saya menyatakan dibuka Terima kasih Alhamdulillah pada hari ini telah kita laksanakan dan pembukaan Masa pengenalan lingkungan sekolah yang diikuti oleh 86 audience atau partisipan Alhamdulillah ini sudah lebih dari target dari 112 siswa, siswi baru, calon peserta didik baru Ada 85 yang online dan bisa mengikuti yang telah secara garing Nanti bagi yang tidak bisa mengikuti bisa kita cek atau bisa di cek di Youtubenya masing-masing Cari SMP Nasional Malang, nanti asal kami yang bisa disitu Terima kasih Pak Pupu, Anda sebagainya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang masih di rumah Semangat pagi Semangat ya Coba pada yang banyak semangat ada tangan Kalau banyak semangat ada tangan Ada tangan Ada tangan Terima kasih banyak semangat 240 Ko Bisa langsung Langsung mengikuti materi MPLS Materinya nanti akan di-share di YouTube Di Youtube-nya SMP Limansional Nah untuk zona 3 dan zona 4 Untuk materinya Mengikuti materinya besok Hari Kamis mulai jam 8 Sama Lihat di Youtube-nya SMP-nya SMP Malang Ketua Yang kedua, untuk penugasan nanti bisa dipumpulkan ke panitia pada saat ada informasi lebih lanjut Nanti pas lulus MPLS akan di-share di zona masing-masing terkait jadwal pengumpulan tugas pasca MPLS Nah, Pak bagaimana kalau saya tidak lulus MPLS? Karena hari ini juga ada yang tidak ikut Nah, bagi siswa yang tidak ikut MPLS atau tidak lulus MPLS, panitia akan mencoba untuk mengikutkan kembali Nanti bisa mulai, jadi Bapak Anak-anak Sekeran bisa mulai bagi siswa yang tidak lulus MPLS Apa indikator penulusannya? Indikator penulusannya yaitu tugas Kalau misalkan ketiga tugas itu tidak mengumpulkan sampai waktu yang ditutupkan oleh panitia Maka peserta MPLS wajib mengikuti MPLS pula Nanti akan panitia jadwal pengalaman kembali Nah, kalau paham agak tangan Anggak tangan kalau paham Kalau dia paham ya Oke, yang selanjutnya Terkait dengan kelas Informasi pengumuman kelas Akan disampaikan melalui grup zona masing-masing Setelah MPLS selesai MPLS selesai hari Kamis Hari Jumat atau paling lambat hari Sabtu Informasi penetapan kelas Kelas A sampai kelas D Akan kami sampaikan paling lambat hari Sabtu Jadi nanti anak-anak Stand by di grup Lihat informasi di grup Saya kelas apa, saya kelas apa Karena belum tentu Kalian ada di zona 2 Itu di kelas B Tidak, nanti kelasnya akan diunggungkan kembali Berdasarkan hasil dari tes BPDB Padahal ini objektif untuk melaksanakan tes Dan insya Allah Penetapan kelasnya sesuai dengan Objektifitas nilai hasil BPDB Anak-anakku semua Mungkin yang terakhir Pesan dari pimpinan Dari ketua BPDB Bagi anak-anakku Kalau di rumah masih mempunyai teman Atau tetangga yang belum Sampai sekarang mendapatkan sekolah Kami masih memiliki kota Kurang lebih 16 siswa Ada kursi 16 siswa yang belum terisi Mungkin ada tetangga Atau sahabat Atau saudara Belum dapat sekolah Mombol langsung ke SINI Nasional Menghubungi panitia BPDB Saya kira itu tambangan dari panitia Sekian mungkin dari saya Anak-anakku Coba katakan lagi dong Mari semangat ya Katakan lagi Katakan lagi dong Semangat ya Oh kita bisa semangat Semangat ya dong Pak Coba sekarang Apa namanya Saya ingin coba Mutenya Ada mikrofon di bawah itu Mutenya dinyalakan sekarang Jadi unmute 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 Itu beberapa yang masih merah Berarti masih belum di unmute Ada gambar mikrofon di bawah Pocok kiri Itu kamu klik Tulisannya unmute Kalau sudah unmute Berarti sudah benar Sudah 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 di unmute Belum semua Mungkin sudah lapar mereka ya Belum sarapan Sudah sarapan atau belum Sudah sarapan atau belum Ada yang makan di bawah Silahkan setelah ini bisa cek di Youtube SMP National Malam Mulai dari zona 1 dan zona 2 saja Pergantian Biar nanti monitoringnya enak Bapak Ibu Guru ya Jalan 1 dan zona 2 Kalian bisa langsung akses ke Youtube Bisa juga langsung Matari 1, 2, 3, dan 4 Setelah ini Terima kasih Sekian dari kami Saya mewakili seluruh Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Dewan Guru di SMP National Malam Mengucapkan Selamat melaksanakan Masa pengenalan lingkungan sekolah SMP National Malam Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah boleh lift atau meninggalkan meeting Kita mulai Mari kita berdoa Karena setelah ini akan ada tamu yang sangat spesial Tamu yang luar biasa Karena mungkin kan anak-anak belum tahu di rumah siapa sejak burunya Kepala sekolahnya siapa Dan nanti akan dijelaskan semua oleh pemandari yang akan keremani Bapak Sebelumnya perkenalkan yang di depan kalian ini Namanya sosok yang satu ini namanya adalah Muhammad Fatulullah Dipanggilnya Pak Fat Mengajar agama kelas 7 Sebagian 8 dan juga 9 Ya Oke Sudah siap? Mari kita berbual bersama-sama Semoga acara MPMS Dengan galim via online ini Bisa berjalan dengan pancay Al-Fatiha Terima kasih Selanjutnya adalah Kepala Sekolah Dan juga sambutan dari Kepala Sekolah Sekolah sekaligus membuka pelaksanaan Kepala Sekolah S tahun 2020-2021 Saya jelaskan dulu Yang akan Pak Fat panggil ini adalah Beliau yang berhormat Kepala Sekolah SMP Nasional Malang Namanya adalah Bapak Tukuh Widartono SPT Beliau lahir di Lomajang Tanggal 25 September Tahun 1971 Beliau sudah 4 tahun menjadi Kepala Sekolah Periode ini dan sepertinya Akan menjadi Kepala Sekolah lagi Doakan bersama-sama Mari kita panggil Beliau yang berhormat Bapak Tukuh Widartono Temu tangan Yang dihirupan Bapak Tukuh Bapak Tukuh Gimana kabarnya Pak Tukuh pagi ini Sehat-sehat saja Alhamdulillah Ya ampin kami saya juga lihat kita akan kegiatan masih tombol seperti biasa gitu ya terima kasih sudah di beri kesempatan untuk menjalanku dalam rangka pembukaan NPRS sama-sama Bapak ini anak-anak mungkin bisa di rumah yang di rumah Selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya sayangi saya cinta ini maka tangannya ayo dilambaikan kalau dengar suaranya kalau mendengar ya masih sehat semuanya Alhamdulillah dia masuk sudah 81 hampir sekitar 80% lagi kita mulai saja mungkin Pak Bukum mungkin kesibukan pribadi selama pandemi ini ngapain saja Pak Bukum Alhamdulillah Bapak kami berserta keluarga beraktifitas seperti biasanya pada saat pandemi ini masih masih saja beraktifitas di sekolah utamanya karena memang kerja kita hidup-hidup sekolah karena masa PPGB tahun 2020-2021 sehingga kami berserta guru-guru semuanya tetap beraktifitas bekerja dan berkarya begitu ya anak-anak Pak Bukum saja selama kepala sekolah yang sibuknya minta ampun masih menyebabkan untuk ke sekolah jadi anak-anak meskipun nanti sekolahnya di rumah secara daring juga harus tetap semangat seperti bapak ibu guru meskipun kita bisa melihat secara langsung nah mungkin tantangannya Bapak selama BPDB pada pandemi seperti ini apa yang sekolah lakukan mungkin sedikit sikap seperti apa ya memang kita semuanya tidak ke Indonesia saja di seluruh dunia kita mendapat musibah dan prihatin sekali dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita memang harus bekerja keras memeras waktu bekerja di dalam dunia pendidikan bahwa tidak hanya di malam utamanya tetapi semuanya pasti terlibat dengan adanya COVID-19 di dalam PPDB tahun kemarin kali ini maksud saya kendaraan yang dihapati memang harus kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi nah di dalam COVID ini memang kendaraan yang dihapati tentunya peserta didik tidak bisa langsung ke sekolah sehingga penerima mahasiswa baru harus satu bisa diupayakan untuk diadakan dengan online atau daring yang kedua kalau orang tua itu kadang-kadang atau darahnya tidak terjangkau internet itu kan juga menjadi suatu pendala sehingga orang tua yang tidak mempunyai smartphone itu juga menjadi kendala kita sehingga yang tidak bisa mendaftarkan di dalam PPDB online maka diberi kesempatan ke sekolah langsung tetapi dari orang tua itu mempunyai memang kondisi lingkungan siswa baru ini juga bisa terganggu ini juga menjadi kendala kedua dari pihak sekolah mungkin kurang di dalam promosi jadi kalau tahun kemarin kita bisa berinteraksi guru bisa presentasi ke SDSJ maka tahun ini akan sebelum sesudah adanya PPDB ini maka presentasi dan tata-tata ke SDSJ itu kurang jadi promosi yang diadakan dari sekolah dan SDSJ itu jadi terlambat itu Pak mungkin begini Pak Bukur diberi gambaran SMP nasional itu seperti apa karena anak-anak lagi meraga-raga sekolahnya sebesar apa apa terus kegiatannya apa saja dia tahu semua terima kasih jadi sedikit sejarah dari SMP nasional SMP nasional itu merupakan suatu lembaga pendidikan dengan anak-anak semuanya di kota malam ini yang sudah mempunyai nama sehingga banyak wadah masyarakat kita yang memberikan nama kepada kita selama beberapa tahun-tahun ini siswa kita juga meninggal SMP nasional itu suatu lembaga yang juga di dalam naungan perkumpulan pengelola pendidikan mu dan teknologi nasional mama itu terdiri dari empat lembaga perguruan tingin itu ITM kemudian tingkat sekolah atasnya itu ada dua lembaga yaitu SMP nasional dan SMP nasional kemudian kemudian lembaga tingkat dasarnya atau peningannya itu ada di SMP nasional nah jadi Ke atas misalnya ke SMP nasional, ke SMP nasional Bahkan ke IPN nasional dalam satu ya biasa Itu pasti akan mendapatkan suatu prioritas Ketinggalan dan sebagainya itu Nah, sekolah SMP nasional anak-anakku Mungkin kalian belum bisa ke sekolah Tepatnya di Jalan S Supriati nomor 50 Malang Ya, itu di komplek Universitas Kanjuruan Malang Kemudian ada SMP Negeri 12 Malang Dan juga ada SMA BGRI 6 Itu satu komplek, satu wilayah di daerah Subur SMP nasional anak-anakku sekalian Untuk tahun ini, Alhamdulillah kita masih diperlis Kepercayaan sehingga kita penangguh sekalian Nantinya 3 tahun ke depan Kita bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Dewan Guru Belajar bersama di SMP kita ini yang tercinta ini Itu terdiri dari 4 kelas 7 6 kelas Kelas 8 9 4 kelas Kelas 9 Jadi total kelas kita Seluruhnya adalah 14 kelas Nah, ini cukup besar Tapi Alhamdulillah dengan dukungan dari Yayasan Juga masyarakat Juga wali murid Dan semuanya Pasifikas Kita sudah Terpenuhi Cukup memadai Ada lapangan Putsal Ada lapangan Bola basket Ada Luar penerahbilan Led komputer Aula Alhamdulillah Nah, ini Memang Anak-anakku sekalian Kita harus Bersabat dulu Anak-anakku Tapi nanti Di dalam VLS ini Tentunya Bapak Ibu Guru Sudah menyiapkan Untuk menampilkan Sarana dan prasana Sekolah kita Dan sebagainya Itu nanti bisa menjadi Gambaran Anak-anakku Semuanya Anak-anakku Kepala sekolahnya Sudah mempersilahkan Sejumlah karena Memang pandemi Kita masih belum bisa Tersekolah Kalau mau main-main Lewat-lewat Tidak apa Cari yang searah Mau bukan di ruang Mau kemana Pengen lihat sekolahnya Monggo Tapi jangan masuk dulu Karena belum boleh Untuk membelajaran Dan lain-lainnya Semuanya yang dilaksanakan Secara online Atau dari Langgitur media Informasi juga Untuk anak-anak Bagi yang tidak bisa Mengikuti Zoom Nanti Atau ingin melihat lagi Hasil pertamanya tadi Bisa di cek di Youtube SMP Nasional Malang Nah Yang belum Subscribe Yang belum like Dan komen Di subscribe dulu Biar tahu Video abet-abetannya SMP Nasional itu Apa aja sih Biar tahu juga Nanti Untuk semua wajah-wajahnya Buru akan bisa Di sana juga Nah Selanjutnya Karena kita ini Mempunyai dalam Momen pengenalan Pengenalan MPLS ya Maka mungkin Ada pesan-pesan Mungkin pesan Lebih tepatnya Dari wabak-wabak Sekolah Harapan Bagi anak-anak Nantinya Ketika setelah Mengikuti MPLS ini Dan pasti Poin-poin Apa saja Yang harus Sangat diperhatikan Ketika MPLS beruntung Terima kasih Jadi Anak-anakku sekalian Harapan saya Selalu pimpinan Lembaga Mengharapkan Kepada Anak-anakku sekalian Di dalam situasi COVID-19 ini Mari kita semuanya Anak-anakku sekalian Tetap semangat Belajar di rumah Jangan Keputus asal Disiplin Itu Suatu modal Kita Di dalam Meraih Sisi takipta Kalian Belajar Kemudian Juga yang lebih penting lagi Adalah Beri Yang berdoa Keputus asal Jangan Setiap Waktu yang ada Jangan kita Siasyakan Atau Waktu sebaik mungkin Di rumah Mana Waktu untuk belajar Mana Waktu untuk Bermain Mana Waktu Waktu Beribadah Dan Waktu Untuk Berkumpul Dengan Keluarga Berteman Juga harus Pandai-pandai Sekarang Untuk Belajar Memilik Teman Itu Yang Bisa Menjadikan Anak-anakku Sekalian Nantinya Menjadikan Putra Putri Tunas Bangsa Ini Menjadikan Harapan Negara Dan Bahasa Kita Terima kasih Pak Buku Jadi itu Anak-anak Harapan Dari Kepala Suara Mewakili Semua Jajaran Staff Karyawan Dan Juga Bapak Ibu Guru SMP Nasional Malam Bahasanya Semua materi Yang nanti Akan Dishare Di Youtube Anak-anak Bisa Langsung Pemperhatikan Atau Langsung Di Download Paling Enak Di Download Bisa Kalian Lihat Di Video Suatu Waktu Bisa Dilihat Nah Yang Terakhir Pak Buku Pembukaan MPS Punggol Dibuka Sebelum Dibuka Dari Bapak Kepala Sekolah Pak Ingatkan Sekali Lagi Karena Ini Bukaan Diikuti Oleh Semua Peserta Calon Ya Mas Sihan Nanti Kalau Sudah Selesai MPLS Baru Dinyatakan Resmi Menjadi Peserta Jujit Baru SMP Nasional Malam Tahun 2021 Ini Masih Calon Nah Nanti Karena Kita Tidak Tahu Kalau Ada Apa Di Tengah Jalan Anak Mungkin Ada Yang Mutas Ya Kalau Ada Apa Apa Dihak Tahu Maka Dari Itu Kita Mengandisipasinya Dengan Jalan MPLS Untuk Penutupan Jangan Lupa Anak Penutupan Akan Dilaksanakan Besok Pukul Antara Pukul 10 Sama 11 Jadi Pukul 10 Lalu Sudah Stand Way Menggunakan Aplikasi Zul Juga Nanti Akan Disare Oleh Panitia Di Grup Mesin Zona Seperti Tadi Dan Harus Diikuti Oleh Semua Peserta Dengan Seragam Yang Sama Seperti Ini Memang Ikuti Dan Berdasir Gitu Ya Penutupannya Besok Pukul 10 Pukul 10 Untuk Penugasan Penugasan Yang Pertama Adalah Membuat Komentar Atau Mengcomment Nanti Material Ada Di Youtube Jadi Anak Ketika Buka Youtube Materinya Sudah Bisa Dibuka Sekarang Nanti Setelah Ini Keluar Langsung Buka Materi Pertama Jangan Langsung Susu Madari Keempat Loncat Jauh Madari Pertama Dulu Biata Mandala Lanjut Madari Kedua Kebangsaan Dan seterusnya Nanti Kalau sudah Diperhatikan Disimak Kalian Komen Di bawahnya Namanya Siapa Jempol 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 Tidak 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 Tugas Tidak 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 video identitas diri durasinya tak usah lama-lama cukup 1 menit saja kalian buat namanya siapa tempat tanggal lahir alamatnya alumni SD mana atau MI mana terus berikutnya apa lalu yang terakhir kesan-kesan contohnya gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya saya dari Gersik tempat tanggal lahirnya terus alamat saya ada di jalan hijen saya sukanya waktu memancing pesan saya pesan saya mengikuti NPRS tahun ini sangat senang sekali meskipun tidak bisa datang ke sekolahan tapi karena semangatnya teman-teman bawa ibu guru sehingga saya semakin motivasi untuk sekolah di SMP Nasional Marah seperti itu nanti dikirim ke wali kolasnya masing-masing atau langsung di zonanya masing-masing nah segini keluar yang terakhir ada pesan terakhir sama sekaligus pembukaan NPRS secara dari terima kasih anak-anakku sekalian mari kita bersama-sama hari ini kita semuanya memulai babak baru di dalam dunia pendidikan pentingnya di dalam pembelajaran kita ke depan nanti kita harus biasakan diri atau artinya anak-anakku semuanya harus bisa membiasakan diri pembelajaran melalui jari apa itu pembelajaran terakhir nanti di dalam NPRS ini akan lebih jauh akan disampaikan oleh bapak ibu guru materi banyak hal berkaitan dengan visi-visi SMP kata cara belajar yang baik dan dengan pendidikan mental dan karakter kehidupan berbansakan negara dan sebagainya ini sebagai pembelajaran yang akan kalian tempuh dan tentunya anak-anakku sekalian saya harapkan di dalam nanti pembelajaran menggaring anak-anakku bisa menyesuaikan diri artinya bisa mengikuti setiap pembelajaran di dalam pembelajaran itu yang paling utama saya pesanakan adalah satu kejujuran nah sinar kejujuran itu insyaallah menjadikan modal sebagai pendidikan karakter anak-anakku menjadi jiwa yang baik jiwa yang taat untuk agama bangsa yang matanya anak-anakku saya pesan dan alat saya mari kita tetap semangat meskipun di dalam pandemi ini kita belajar melalui online tidak melalui datang muka tapi anak-anakku tetap bersemangat dan berdisripti tetap tepat waktu mengumpulkan tugas kepada bapak-bapak guru sehingga bapak-bapak guru kalian bisa menilai untuk menjadikan laporan kepada orang tua kalian baik anak-anak hari ini selasa tanggal 15 Juli tahun 2020 pukul 8.55 menit saya dengan ini resmi menyatakan masa pengenalan lingkungan sekolah saya menyatakan didungkan terima kasih Alhamdulillah pada hari ini telah kita laksanakan dan pembukaan masa kenalan lingkungan sekolah yang diri dikaitkan oleh 86 audiens atau partisipan Alhamdulillah ini sudah lebih dari target dari 112 siswa siswi baru calon peserta didik baru ada 85 yang online yang bisa mengikuti akhirnya secara garing nanti bagian yang tidak bisa mengikuti bisa kita cek atau bisa di cek di youtubenya masing-masing cari SMP nasi yang nama nanti asuk kami yang bisa disitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin selanjutnya ada tambahan dari Bapak Ibu Guru selaku panitia monggo maunya ini Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih manfaat atau sebetulnya oke informasi sedikit buat anak-anakku sekalian yang ada di rumah setelah pembukaan MPLS ini anak-anakku untuk zona 1 dan zona 2 bisa mengikuti materi setelah selesai pembukaan langsung bisa lihat materinya di youtube SMP nasional ini ada tambahan dari panitia terkait pelaksanaan MPLS nanti terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi anak-anakku yang masih di rumah semangat pagi semangat ya coba yang paling semangat ada tangan kalau semangat ada tangan ada tangan ada tangan ada tangan semangat semangat pasca pasca pembukaan ini untuk zona 1 dan zona 2 bisa langsung mengikuti materi MPLS materinya nanti akan di share di youtube di youtube nya SMP nasional nah untuk zona 3 dan zona 4 untuk materinya mengikuti materinya besok hari Kamis mulai jam 8 sama lihat di youtube nya SMP nya sore malam itu yang pertama yang kedua untuk penugasan nanti bisa dikumpulkan ke panitia pada saat ada informasi lebih lanjut nanti pasca MPLS akan di share di zona masing-masing terkait jadwal pengumpulan tugas pasca MPLS nah Pak bagaimana kalau saya tidak lulus MPLS karena hari ini juga ada yang tidak ikut bagi siswa yang tidak ikut MPLS atau tidak lulus MPLS panitia akan mencoba untuk mengikutkan kembali nanti bisa ngulang bapak nah itu sekarang bisa ngulang bagi siswa yang tidak lulus MPLS apa indikator lulusannya indikator lulusannya yaitu tugas kalau misalkan ketiga tugas itu tidak mengumpulkan sampai waktu yang ditutupkan oleh panitia maka peserta MPLS wajib mengikuti MPLS pulang nanti akan panitia jatuhkan kembali gitu ya kalau paham angkat tangan angkat tangan kalau paham kalau berarti paham ya oke yang selanjutnya terkait dengan kelas informasi pengumuman kelas akan disampaikan melalui grup zona masing-masing setelah MPLS selesai MPLS selesai hari kamis hari jumat atau paling lambat hari sabtu informasi penetapan kelas kelas A sampai kelas D akan kami sampaikan paling lambat hari sabtu jadi nanti anak-anak standby di grup lihat informasi di grup saya kelas apa karena belum tentu kalian ada di zona 2 itu di kelas B tidak nanti kelasnya akan di umumkan kembali berdasarkan hasil dari tes PPDB panitia objektif untuk melaksanakan tes dan penetapan kelasnya sesuai dengan objektifitas nilai hasil PPDB anak-anak semua mungkin yang terakhir pesan dari pimpinan dari Ketua PPDB bagi anak-anakku kalau di rumah masih mempunyai teman atau tetangga yang belum sampai sekarang mendapatkan sekolah kami masih memiliki kota kurang lebih 16 siswa ada kursi 16 siswa yang belum terisi mungkin ada tetangga atau sahabat atau saudara belum dapat sekolah monggo langsung ke SIN masyarakat menghubungi panitia PPDB saya kira itu tambangan dari panitia sekian mungkin dari saya anak-anakku coba katakan lagi dong semangat ya katakan lagi semangat ya semangat semangat ya sekarang apa namanya saya ingin coba mute-nya ada mikrofon di bawah itu mute-nya dinyalakan sekarang jadi unmute 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 sekian dari saya bapak hiri assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh semuanya coba di unmute biar dengaran suaranya licumnya seperti atas ya itu beberapa yang masih merah berarti masih belum di unmute ada gambar mikrofon di bawah pojok kiri itu kamu klik tulisannya unmute kalau sudah unmute berarti sudah benar aku malah main-main sudah headset lebat lagi sejadian yuk belum semua mungkin sudah lapar mereka ya belum sarapan sudah sarapan atau belum sudah ada yang makan di bawah nah itu sudah berapa sudah di bawah ya silakan setelah ini bisa cek di youtube SMP National Malam mulai dari zona 1 dan zona 2 saja pergantian biar nanti monitoringnya enak bapak ibu guru ya zona 1 dan zona 2 kalian bisa langsung akses ke youtube bisa dilihat langsung materi 1 2 3 dan 4 setelah ini terima kasih sekian dari kami saya mewakili seluruh bapak ibu guru bapak ibu dewan guru di SMP National Malam mengucapkan selamat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP National Malam sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam 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 Warahmatullahi Warahmatullahi